Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bareng sama Ades di channel Rumah Multimedia Oficial. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial dasar menggunakan aplikasi KineMaster. Nah, seperti yang saya tahu teman-teman, bahwa aplikasi KineMaster itu merupakan salah satu aplikasi editing video di Android yang sangat berguna untuk kebanyakan orang. Kenapa? Karena fitur-fitur di aplikasi KineMaster teman-teman sangat-sangat dibilang cukup lengkap teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorialnya teman-teman. Jadi, sebelum kita masuk ke tutorialnya, pastikan kalian sudah menekan tombol like, share, dan juga subscribe biar channel ini jauh lebih berkembang. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya teman-teman, pastikan kalian sudah mempunyai aplikasi editing KineMaster-nya. Kalau misalkan kalian belum mempunyai aplikasi KineMaster-nya, kalian bisa mendownloadnya di link yang sudah saya siapkan di deskripsi. Dan sekarang, kita langsung buka aplikasi KineMaster-nya. Nah, disini teman-teman, ketika kita akan memulai sebuah proyek baru teman-teman, kalian tinggal menekan tombol pilihan teman-teman yang tanda plus. Nah, disini teman-teman, kalian bisa menentukan rasionya dulu teman-teman. Mau 16 banding 9, 9 banding 16 teman-teman, atau 1 banding 1. Nah, biasanya untuk melakukan sebuah editing video teman-teman, kita itu selalu menggunakan rasio yang 16 berbanding 9, alias yang landscape, jangan yang portrait teman-teman. Untuk 1 banding 1, itu biasa digunakan untuk proses editing video di Instagram teman-teman. Nah, sekarang kita akan menggunakan dulu aspek rasio yang 16 berbanding 9. Nah, untuk tampilan awalnya teman-teman akan seperti ini, layar hitam gitu kan, dan tidak ada apa-apa. Nah, disini ada beberapa tool-toolsnya teman-teman yang harus kalian ketahui dulu. Pertama, itu ada tools media teman-teman. Nah, disini itu untuk kalian memulai proses editing. Disini kalian tinggal mencari dulu gitu kan, video mana yang akan kalian lakukan proses editingnya. Misalkan, saya akan melakukan proses editing untuk videonya game PUBG Mobile teman-teman nih. Ya, misalkan gitu kan. Terus, disini kalian tinggal play dulu si PUBG Mobile-nya gitu kan. Misalkan, kalian akan lihat dulu di mana kalian akan memulai si videonya. Misalkan, kalian memulainya itu ketika sudah masuk di game-nya teman-teman. Misalkan, disini nih. Nah, disini teman-teman misalkan gitu kan. Kita tekan dulu ya si videonya. Nah, disini teman-teman, ada beberapa pilihan yang bisa kalian gunakan. Pilihan gunting, speed control gitu kan, rotate atau mirroring, color filter, color adjustment, volume envelope, audio filter, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan, kita akan memotong teman-teman ya si video-nya. Kita pilih dulu yang logo atau icon gunting teman-teman. Nah, disini untuk trim to right of playhead itu artinya kalian memotong yang bagian kiri. Untuk trim to right of playhead itu artinya kalian memotong yang sebelah kanan. Nah, untuk split at playhead artinya si videonya kalian bagi menjadi dua atau di-split teman-teman kayak gitu. Nah, untuk ekstrak audio itu artinya teman-teman kalian mengekstrak si audio yang ada di game tersebut teman-teman kayak gitu. Nah, untuk split and insert press frame teman-teman itu artinya kalian melakukan split video dan juga menambahkan frame atau menambahkan gambar tidak bergerak di tengah-tengah dari si video tersebut. Nah, kita akan coba satu per saw teman-teman ya kita akan gunakan dulu yang trim to right of playhead-nya. Maka, si video bagian kirinya itu akan terhapus. Tuh teman-teman ya si video sebelah kirinya itu akan terhapus. Kita undok lagi. Nah, sekarang kita akan coba untuk trim to right of playhead. Maka otomatis video sisi sebelah kanan itu akan terhapus teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk split at playhead itu akan jadi seperti ini. Nah, akan jadi dua kayaknya teman-teman tuh ya. Ada untuk menambahkan efek teman-teman ya di tengah-tengahnya. Kita akan undok lagi. Terus juga kita akan melakukan split at insert press frame teman-teman. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, di tengah-tengahnya itu ada gambar yang tidak bergerak teman-teman. Misalnya jadi seperti ini. Tuh, si irunya itu nggak bergerak teman-teman alias gambar diam gitu kan. Kayak gitu teman-teman. Nah, itu juga bisa kalian gunakan untuk membuat mem-mem yang bisa dibilang lucu. Nah, misalkan sekarang kita akan melakukan proses editingnya dulu teman-teman nih. Kita akan melakukan proses editingnya dengan cara memotong bagian sebelah kiri teman-teman. Kita masuk ke icon yang gunting. Terus kita pilih trim to lap of playhead. Nah, maka otomatis video sebelah kirinya itu akan terhapus. Nah, di sini teman-teman untuk menambahkan berbagai macam kayak semacam teks. Terus juga gambar-gambar lain gitu kan. Ataupun menambahkan green screen teman-teman. Kalian bisa menekan opsi yaitu yang layar teman-teman nih. Yang ini yang layar gitu kan. Nah, di sini itu ada berbagai macam seperti media. Efek, overlay, text, dan juga handwriting teman-teman. Mungkin untuk penjelasannya itu akan saya jelaskan di next video. Nah, sekarang saya akan mencoba dulu teman-teman menjelaskan tentang si media. Nah, media di sini teman-teman itu fungsinya. Kalian bisa menambahkan kayak semacam green screen. Terus juga menambahkan foto. Ataupun menambahkan video lain gitu kan. Yang pastinya itu tuh bisa sangat berguna dan juga bermanfaat untuk kalian semua. Misalkan saya akan menambahkan green screen teman-teman di sini gitu kan. Atau menambahkan efek-efek yang lain gitu kan untuk video ini. Kita masuk ke media teman-teman. Terus kita cari lokasi videonya yang udah kita download tadi teman-teman nih. Ya, misalkan yang ini teman-teman nih misalkan gitu kan. Nah, yang mana ya? Nah, ini teman-teman lah ya. Ini tuh salah satu namanya itu... Apa sih animasi subscribe yang udah pernah saya buat teman-teman? Videonya juga bisa kalian lihat di berbagai macam... Apa ya? Berbagai macam video-video yang udah pernah saya buat sebelumnya. Nah, kan nggak mungkin teman-teman ya kalau misalkan kita melakukan... Apa sih menambahkan layar tapi ada layar hijau kayak gitu teman-teman nih. Blank hijau kayak gini gitu kan. Karena kan itu otomatis akan mengganggu sekali teman-teman ya. Nah, caranya supaya si layar hijaunya hilang teman-teman. Kita tap yang layarnya teman-teman yang video yang kita tambahkan tadi. Terus kita scrolling ke bawah. Lalu cari yang namanya chroma key. Nah, di sini chroma key-nya kalian bisa enable. Nah, maka otomatis si background yang warna hijaunya itu akan hilang. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Oke, itu untuk menambahkan layar video teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau misalkan udah nih gitu kan. Udah lagi gak ada yang perlu kalian tambahkan. Tapi kalian-kalian ingin menambahkan teks teman-teman. Kalian bisa pilih yang layar lagi. Terus kalian pilih yang teks teman-teman. Lalu kalian tambahkan. Misalkan kalian menambahkan teks. Halo. Misalkan teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa mengatur ukurannya menjadi lebih besar. Lebih kecil teman-teman. Terserah deh silahkan. Misalkan ukurannya jadi lebih besar teman-teman ya. Oke, di sini kita akan mengganti jenis font-nya. Kalian pilih yang ikon AA teman-teman nih. Yang ini gitu kan. Terus kalian silahkan cari sendiri gitu kan ya. Namanya itu jenis font-nya. Misalkan saya akan menggunakan yang sneaklet teman-teman nih. Misalkan gitu kan. Nah, halo. Kayak gitu. Nah, terus. Kan nggak mungkin teman-teman ya. Untuk si halnya itu. Bunculnya itu langsung kayak gini teman-teman nih. Gitu kan. Kan itu nggak enak banget gitu kan teman-teman. Harus ada animasinya. Caranya. Kalian tekan lagi si teksnya. Lalu kalian pilih yang in animation. Di sini kalian bisa mencari animasi yang menurut kalian. Cocok buat kalian teman-teman nih. Misalkan letter by letter gitu kan. Misalkan. Atau wipe rag. Wipe lab teman-teman. Wipe up. Misalkan pop up chart. Pop down. Pop up. Teman-teman ya. Silahkan kalian bisa namanya itu. Memilih sesuai dengan keinginan kalian semua. Untuk speed-nya juga bisa kalian pilih juga teman-teman. Di 0,05 misalkan. Jadi kayak gini nantinya. Misalkan teman-teman ya. Kalau misalkan terlalu kepanjangan. Kalian bisa memotongnya dengan cara yang sama. Kalian tinggal tekan dulu yang teks halonya. Terus lalu kalian pilih icon guntingnya. Langsung kalian pilih trim to right of playhead. Maka otomatis akan menghilang teman-teman. Jadi tidak terlalu panjang juga. Terus kalian pilih out animation-nya. Lalu kalian tinggal pilih yang manapun terserah. Yang pasti speed-nya itu jangan terlalu lama. Yang singkat-singkat ya teman-teman. Jadi kayak gini hasilnya nantinya. Oke. Nah kalau misalkan udah kayak gini teman-teman. Kalian bisa langsung melanjutkan proses editing-nya. Dengan kayak semacam memotong-motong bagian-bagian video yang tidak penting. Karena dalam sebuah video gameplay itu gak mungkin semuanya kalian bawa gitu kan. Ada beberapa video yang mungkin harus kalian bawa. Dan juga ada beberapa video yang mungkin gak harus kalian bawa. Kayak semacam momen-momen dimana kalian mencari musuh gitu kan. Karena kalian kan kosong teman-teman yang gak ada aktif apapun. Gak ada apa ya. Gak ada baku tembak atau apapun gitu kan. Kecuali ketika kalian bermain dengan teman-teman kalian semuanya. Lalu ada percakapan-percakapan menarik ya bisa kalian bawa. Kayak gitu teman-teman. Itulah salah satu dasar-dasar dari editing menggunakan aplikasi Ken Master teman-teman. Misalkan ini gitu kan kayak gini. Terus cari-cari ketemu musuh. Lalu mati teman-teman. Selesai. Kayak gitu. Misalkan ini. Misalkan teman-teman ya. Kalian akan langsung sampai disini aja. Misalkan udah sampai sini. Oke. Misalkan udah nih teman-teman sampai sini gitu kan. Gak ada lagi penambahan lagi teman-teman. Kalian. Kalau misalkan kalian ingin menambahkan back sound. Kalian pilih icon yang audio. Nah disini kalian cari aja. Namanya itu audio-audio. Terserah kalian semua. Yang penting. Kalau misalkan untuk kebutuhan YouTube. Kalian harus menggunakan. Itunya itu. Yang NCS. Alias non-copyright. Teman-teman. Tapi kalau untuk kebutuhan Instagram. Dan lain-lain teman-teman. Silakan. Kalian bebas. Gitu kan. Menggunakan. Namanya itu. Back sound. Back sound apapun. Nah. Kita akan coba dulu. Play back soundnya teman-teman. Nah. Kalau misalkan. Si back soundnya terlalu besar teman-teman. Jadi. Menghalangi suara gamenya. Kalian bisa menekan. Yang lagunya teman-teman. Yang musiknya gitu kan. Terus. Ada. Icon suara teman-teman nih. Icon volume gitu kan. Disini. Nah. Disini kalian bisa. Menurunkan volume-nya. Sampai ke. 20% teman-teman. Atau. 25. Sampai 30% teman-teman. Maka otomatis. Suaranya. Akan mengecil. Nah. Kalau misalkan. Suaranya. Udah mengecil teman-teman. Maka. Si gamenya. Icon itu. Tidakkan. Terlalu. Eh. Sorry salah. Maksudnya itu. Si musiknya pun. Itu tidak akan. Terlalu mengganggu. Dari si gameplaynya teman-teman. Kalau misalkan kalian. Ingin. Membuat. Si gameplaynya itu. Atau si video. Awalnya itu. Menjadi lebih besar suaranya. Kalian bisa menekan. Yang video pertama. Lalu. Tanda. Volume. Teman-teman. Lalu kalian naikkan. Di. 160. Sampai. 180. Teman-teman. Sesuai dengan. Kebutuhan kalian semua. Nah. Maka. Hasilnya akan jadi. Seperti ini. Suaranya itu. Jadi lebih besar teman-teman. Kalau misalkan. Semua proses editingnya. Sudah kalian lakukan. Teman-teman. Maka. Kita akan mengeksportnya. Menjadi. Satu file video. Caranya. Kalian pilih yang icon share. Nah. Di sini kalian tentukan aja. Kalian akan menggunakan. Namanya itu. Kualitas yang mana. 720. 1080. Atau. 1440. Tapi biasanya teman-teman. Kalau saya sering banget. Menggunakan yang 720. Dengan frame rate nya itu. 30 teman-teman. Kalian tinggal. Tekan yang export nya. Lalu tunggu. Proses export nya. Sampai selesai. Nah. Kalau sudah selesai teman-teman. Maka. Si hasil videonya itu. Akan muncul. Di sebelah kanan layar. Teman-teman. Semuanya. Nah. Kalian bisa mengeceknya. Dahulu teman-teman. Sebelum kalian. Mengupload. Ke sosial media. Kalian semuanya. Caranya kalian tekan. Tombol yang play. Teman-teman. Lalu. Kalian. Pilih aja. Akan di play dimana. Misalkan di video teman-teman ya. Oke. Maka hasilnya akan jadi. Seperti. Ini teman-teman. Pilih aja. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati